Saya memang dari pengambilan sampah, hidup saya yang ngekere-kere sampah, sampai sekarang yang masih hidup dari sampah itu. Aku ketawa tau kok milih sampah, tapi bisa nolong orang, ngeluh sama siapa, sambat sama siapa. Prosesnya ya ada proses baru yang berkuasa itu seripot, yang penting senang nonton mawan. Jadi kan didadak ke petua, rato, upamannya, belah bingung jeneng kan. Oh warga yang melarap, dia bisa mikir ke solusi sampah, kok yang kaya raya, kok rasa mikir ke sampah, malah mikir ke wadeli diwini, itu kan keliru dong mas. Perkenalkan, nama saya Pak Muki Iman atau yang disebut Mbak Iman. Yang punya tobong ini, selokasinya di RT8, RW45, Condong Satur, Dipok Sleman. Awal saya tobong ini, awalnya kan sampah susah dibuang ke TPA, punya inisiatif bikin tobong itu ya gagasan sendiri. Kalau waktu dulu itu enggak masalah, waktu itu langsung buang, langsung buang. Sekarang, maka permasalahnya, bisa buang, tapi harus aturan. Penghidupan saya itu dari 86 itu kan sampah, jadi mau kerja apa kalau enggak sampah. Sampai 2000 ini, kalau saya lepas dari sampah mau kerja apa, sudah kondisi saya seperti ini. Bisa saya cuma ide, ide dan ide, ya itu nikah saya 81, 1981, nikah pulon. Dulan-dulan kan yang mongsek, terus dulan-dulan terus kan bujolnya kayak opohan, wajan-wajan. Terus ini aja, aku kalau ada pendataran lowongan, tapi tukang Jogomalem enggak harus sampah. Milih mana? Milih sampah. Aku ketawa tau, kok milih sampah. Tapi, iya ada hikmatnya mas. Bisa nolong orang, bisa berguruh sama orang. Aku nih, waktu saya kerja di sampah, pakaian saya enggak ada yang butuh. Bolong-bolong-bolong. Tukang sama aku bersih, lucu. Awalnya sakit itu cuma gampang mas. Gampang awalnya sakit. Saya kan sakit tinggang. Turun ke kaki, dikeroknya biasanya mari. Orang enggak mari. Akhirnya saya ke dokter. Jalan ku kenteng, kayak gawangin. Ting, 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 ting. Ini ngobong ya, aku. Akhirnya terus bengkak, 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 bengkak. Kaku, gada semua. Diturunin ini enggak. Ini harus ikut turun. Teritanya tuh merih. Ya enggak sembuh itu, sembuh cuma ada lindu. Bukan lindu tuh aku berdiri enggak. Kalau berdiri aku lindu berdiri, nah ya jenisnya total mari. Cuma istilahnya itu, oh iya ini ada. Ini dari Allah. Saya kan bukan Islam, bukan Katolik. Sembarangan lah perarti. Pengakuan saya dari dulu Kristen ikut. Islam ikut, Katolik ikut. Tapi enggak ke gereja, enggak ke masjid. Misalnya saya nikah tuh agama Islam sama istri saya. Terus seluruh sholat saya enggak mau. Wah ngapain sholat? Kalau belum tahu. Akhirnya ada lindu. Dari 2006 kan. Dari 2006, huyuk-hujuk itu saya mengong. Luh, ngong ini enggak dibelaki. Apa? Belaki buat saya langsung mati ya. Wah saya percaya sama Gusti Allah. Gue mau nonton tadi tambahku mati oleh Pak Gembusi. Itu kan istilah Jawa kan. Mati oleh Pak Gembusi, Gusti. Ini nyambat sama Gusti semua racong. Padahal saya sudah ke dokter, sudah ke dukun. Dukun apa-apa, apa-apa, itu parahnya semua. Tapi enggak ada nol, enggak ada apa-apanya. Akhirnya itu. Mujidatnya itu, ada obat yang itimewa. Saya kalau masalah susah itu, semua orang susah. Sama sekali saya enggak ngeluh. Ya itu tadi, hidup saya kan dari sampah. Kita mau ngeluh-ngeluh sama siapa, ya enggak ada yang nolong. Ya kita harus banget, enggak harus susah. Harus seneng, harus disyukuri. Disyukuri aja lah. Pokoknya jangan sampai susah. Sudah kondisi daya seperti ini, susah, repot. Belak-belakan aja. Awal-awalnya, setelah piyungan itu mulai ditutup. Tahun berapa aku lupa. Ditutup, buka, tutup, buka kan sulit, mas. Terus aku rencana itu ya mungkin kurang lebih hampir dua tahun lah. Dua tahun ini, ya ini alatnya enggak rusak, enteng membuatnya. Sementara enggak pakai blower itu, atasi pakai angin liar. Itu makanya pintunya itu dibesarin biar untuk masuknya angin dulu. Aslinya itu kalau pakai semen itu rawan retak. Nah itu saya inisiatif punya pegang saya sendiri. Saya dari kecil itu memang mainan lempung, mas. Lempung itu tak bakar kok, kuat. Nah terjadilah inisiatif bikin lah. Tobong itu asalnya ya itu dari kecil itu. Kalau lempung itu susah carinya, inisiatif aku bikin dari letong kotoran cati itu, susah campur tanah kiri kanannya, langsung tak suruh aduk-aduk, langsung dipasang. Itu kalau tobongnya itu murah. Tobongnya itu sekitar 5 jutaan satu tobong. Diameternya satu meter, ketinggiannya berarti satu setengah meter. Yang 21 juta itu tadi kan ngerincis ini ada cagaknya, ada gubuknya, ada kayu bakarnya. Itu kan total mas. Total semuanya itu 21 juta. Awal dana itu sendiri, modal sendiri, mandiri sendiri. Jadi enggak ada pantuan, sama sekali enggak ada. Solusi saya sendiri. Yang pikir kan usaha saya sendiri. Terpaksa aku bikin sendiri. Tobong itu cara kerjanya, nyalain api dulu, setelah nyalain api, terus nanti dimasuki tampak. Terus nanti setelah jadi api, eh jadi barah apa-apa, itu dimasuki lagi. Terus, 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 sampai habis. Tapi kalau ada peluk ngumpel, berhenti dulu, nunggu asapnya, peluknya hilang, baru tambahin lagi. Menurut saya sendiri ya solusi. Soalnya bisa ngatasi semua solusi menyelesaikan, tahu maksudnya. Ayo. Jadi terkatakan, aku sekarang satu minggu, satu minggu itu 6 hari ya. Satu hari bisa luang. Yang 5 hari mau kemanain. Solusinya yang harus 5 hari harus selesai. Tapi kalau membayar di kantor, lebih mahal. Pempres dicorek. Drain dicorek. Sepatu dicorek, enggak boleh ikut semua. Kan masalah, mas. Masalahnya ya ini terjadi, terjadi, aku bikin itu, masalahnya jadi itu. Bayarnya mahal, anak ada yang disotir, itu enggak boleh. Jadi akhirnya, bikin tobong sendiri. Yang penting, sampah itu harus diatur. Yang dibakar itu apa dulu. Kalau yang dibakar sembarangan, ini sembarangan bisa, tapi aturan ada. Pempres harus dipisah, kain harus dipisah, sepatu harus dipisah. Tadi-tadi, jadinya tetap jadi satu, tapi dipisah-pisah dulu. Terutama, ada sawi, ada nasi busuk, itu harus dilepas. Enggak boleh ikut. Kalau ikut, solusi kemana-mana warga yang protes, harus benar-benar bersih. Dalam arti bersih, kalau plastik-plastik, semuanya bisa dibakar. Tapi yang itu tadi, yang sawi, kubis, sama nasi basi, itu harus lepas. Tapi kalau enggak dipisah, itu masalah berat, mas. itu kalau dihitung, itu satu hari itu, kalau satu hari full itu, ya mungkin bisa 8 kubik, bisa 10 kubik. Yang penting benar, mas. Yang benar itu, soter dulu. Ada parfum, ada obat nyamuk, itu bisa meledak, nanti terobong saya pecah, mas. Tak bikin terobong, ada ini, ada tutupnya, terobong namanya. Yang ini ada tutupnya, namanya terobong. Itu nanti kalau hujan, menanggulangi, untuk menanggulangi, kalau ada hujan itu bisa bakar. Contohnya seperti ini. Jadi ada yuk-yuknya, kayunya di-yuk-yuk, jadi porsinya bisa terus, bisa terus proses. Ini, ini ada, atasannya ada tutup. Abunya kan diirik kan, diirik. Halus kan, seperti patir halus itu. Nanti terus diobati, dibikin fermentasi, jadi nanti diindapkan, selama 17 hari, sama bagaunya itu, tiga bulan. Untuk pemupukan, siapa yang beli, silahkan. Tapi ini, baru sementara untuk uruk dulu, mas. Soalnya, kalau ini, jalannya itu keras, untuk liwat truk, tapi ini nggak bisa. Truk aja nanti jeblos, nggak bisa tangi nanti. Aku sementara, untuk uruk abu dulu. Kalau memang mau minta, pupuk ambil aja ke belakang, ada. Soalnya gini ya mas, pemerintah aja nggak bisa, pupuknya itu sulit, mahal. Nggak ada, mahal, sulit. Petaninya itu nggak paham. Jadi, buat ambil rabut saya ke sini, ke sawah-sawah sini, kan untuk pupuk lemas. Untuk nanti oreanya, cuma satu kilo cukup. Aku bisanya aja seperti itu. Rahasia nggak tata tutupi. Seandainya mau pasang pakai letong sama tanah, itu cuma seandainya tanya, mau dicampur berapa, sudah. Satu-satu bisa, dua-dua bisa, tiga-tiga bisa, kan sama. Jadi, kualitasnya ini nanti bisa sama. Boleh. Ngapain nggak boleh? Mau rakat, ya rakat sendiri. Mau bikin, ya kamu bikin sendiri. Silahkan. yang penting bisa sesuai sama prosedur ini. Kalau saya itu ya, ya. Minta nyatuh pemerintah ini ya, biar tahu. Warga yang melarap, saya mikir ke solusi sampah kok, yang kaya raya kok, saya mikir ke, sampah malah mikir ke, wadilih diwini. Itu kan, keliru ke mas. Ya, sebab itu solusinya, karena Iconiku, ayo bareng-bareng kita rangkul, bareng-bareng dibenahi, benar-benar ngapruk-apruk sampahnya. Solusinya. Jadi, didadak ke, ketua, rata, upamannya, itu sampah pilih. Sampah pilih, sampah pilih. Walah bingung. Ayo, kita rangkul bareng-bareng, cerai bareng-bareng. Ayo, kita rangkul bareng-bareng, biayanya tidak semenik. Urunan kan, ngadang, ini ada kira-kira, ada singguh. Masa ini, gue bulek, di luar wajah, dengan bayiman. Bayiman itu bulek, porak. Ini dengan bayiman bulek, diurasa kawai. Bersama, bermetamor, kota. diurasa kawai. Terima kasih.